Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang didalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan juga tentunya Jangan lupa subscribe channel pertanian terpadu untuk mendapatkan informasi-informasi menarik yang rutin kami bagikan Nah pada kesempatan kali ini rekan-rekan semua, saya akan kembali mengangkat tema mengenai ternak ayam di lahan sempit Tetapi kali ini akan kita tambahkan dengan satu problem atau masalah, yaitu tanpa bau Nah pada kesempatan sebelumnya, saya sudah pernah membahas masalah seperti ini Yaitu peternak tanpa bau atau paling tidak meminimalisir aroma tidak sedap yang berasal dari kandang Nah pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menekankan mengenai cara-cara yang bisa kita lakukan Alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan untuk reduce atau mengurangi aroma yang tidak sedap yang berada di kandang Terutama yang kandangnya sempit atau arealnya terbatas Nah rekan-rekan semua, ada saya merangkum 1, 2, 3, 4, ada 4 alternatif cara yang bisa kita lakukan Untuk mengurangi atau beternak ayam di lingkungan yang terbatas Tapi aromanya tidak begitu mengganggu Yang pertama, yaitu kita mengenai lahannya dulu Untuk menyelesaikan lahan yang terbatas, kita bisa menggunakan kandang bertingkat Sistem kandang bertingkat Mau 2 tingkat, 3 tingkat, atau 4 tingkat Kalau kita bisa sediakan tangga, itu bisa Jadi kita bisa punya space lebar kandang 1 meter Misalnya, kemudian panjangnya bisa berapa meter itu Atau setengah meter pun bisa, panjangnya berapa meter seperti itu Kita buat tingkat, bertingkat ke atas Nah kemudian untuk catatan juga Untuk kandang bertingkat ini kita buat kandang bertingkat dengan tempat kotoran sistem laci Di setiap lantai kandangnya Di setiap tingkatnya itu Untuk tempat kotorannya atau kohenya kita buat sistem laci Jadi ada tempat khususnya dan itu bisa dikondisikan sedemikian rupa Untuk masalah program kita menghilangkan atau mengurangi bau yang tidak sedap Nah itu pertama, rekan-rekan semua Kemudian yang kedua, yaitu mengenai pakannya Untuk mengurangi aroma-aroma yang tidak sedap tadi Kita bisa menggunakan pakan khusus Pakan seperti apa? Sudah pernah saya singgung, sudah pernah saya sebutkan Yaitu mengenai pakan fermentasi Nah pakan fermentasi ini Tujuannya adalah agar nutrisinya bisa terserap dengan maksimal Jadi dengan menggunakan pakan fermentasi ini Nantinya nutrisi akan diserap lebih maksimal lagi Sehingga Kohe yang keluar dari ayam itu Tidak banyak zat nutrisi yang tersisa Sehingga nantinya bisa diolah oleh bakteri Dan menimbulkan bau Nah seperti itu, semakin Semakin bagus penyelapan nutrisinya Semakin sisanya itu semakin Sisa nutrisinya semakin sedikit Maka akan semakin Berkurang aroma yang tidak sedap Yang berasal pada Atau dari kandang yang kita keluar Nah rekan-rekan semua Yang ketiga Cara tradisional Atau cara yang paling ribet Tetapi tetap bisa dikombinasikan Yaitu dengan membersihkan kotoran setiap hari Nah tekniknya seperti apa? Bisa kita ambil setiap pagi Misalnya kotoran kita ambil setiap pagi Kemudian kita buang Atau kita proses lebih lanjut Di area terpisah Yang tentunya lebih luas Yang sirkulasi udaranya lebih lega Sehingga tidak menimbulkan penumpukan aroma tidak sedap Nah seperti itu rekan-rekan semua Dengan tidak ada penumpukan kotoran Maka kandang tidak akan memiliki aroma yang terlalu menyenang Nah rekan-rekan semua Itulah yang tadi Yang ketiga Sekarang untuk metode yang keempat Nah ini sebenarnya menurut saya pribadi Metode yang paling efektif Yang cukup bagus Tetapi agak berat Agak berat pelaksanaannya Karena kita akan mengelola dua hal berbeda Yaitu caranya bagaimana Dengan menggunakan magot BSF Sebagai pengurai kotoran Atau kohe Nah rekan-rekan semua Bila memungkinkan Akan lebih efektif Jika kita sebagai peternak Bisa menggunakan magot BSF Sebagai pengurai kohe Bibit magot BSF ini Bisa dibudidayakan Di tempat kohe Yang ada di kandang Yang sudah kita buat Dengan sistem ini Kohe yang turun dari ayam Akan langsung diproses oleh magot Sehingga Kandang bisa minim Dari bau yang tidak sedap Nah rekan-rekan semua Pada bagian awal tadi Cara yang paling awal tadi Kita menggunakan sistem tingkat Kandangnya Kemudian ada Ruang khusus Yang Tempat kotoran Sistem laci Nah itu sistem laci ini Kita bisa kombinasikan Untuk membudidayakan BSF Dan jadi begitu Kotoran turun ke tempat laci tadi Langsung akan diserap oleh BSF tadi Atau diurai oleh BSF Atau diproses oleh BSF tersebut Namun rekan-rekan semua Memang saya akui Untuk cara seperti ini Efektifitasnya untuk mengurangi bau Cukup bagus Tetapi memang Agak lebih ribet Agak lebih ribet Karena kita harus Membudidayakan BSF juga Kita mengurus ayam Dan juga Harus mengurus BSF Kita harus Menyiapkan media Tempat khusus Untuk lalat BSF bertelur Mengambil telurnya Kemudian menetaskan telurnya Baru setelah telurnya menetas itu Kita pindahkan ke Laci Tempat kohe tadi Nah itu seperti itu Tetapi ini hasilnya cukup bagus Dan Memang sudah banyak Rekan-rekan peternak yang Mengaplikasikan Hal seperti ini Nah menurut saya Ide untuk menerapkan sistem ini Cukup bagus Dan bisa direalisasikan Sepanjang kita memang Punya itikat Atau niatan yang kuat Untuk Beternak dengan sistem Seperti ini Nah selain Bisa mengatasi Masalah bau Di kandang yang sempit Di lahan yang sempit Dengan Pola Pengurai Magot BSF ini Kita juga akan Mendapatkan nilai plusnya Yaitu Magot BSF Yang dihasilkan Nantinya bisa Diolah Dan bisa Dijadikan sebagai Bahan pakan tambahan Dengan nilai nutrisi Nilai protein Yang cukup bagus Itu Bonusnya Namun Tadi Saya inginkan Untuk rekan-rekan semua Memang prosesnya Tidak semudah Membalikkan telapak tangan Tetapi Itu bisa dilakukan Nah itulah tadi Rekan-rekan semua Sedikit Pembahasan kita Kali ini Saya hanya Sekedar mengingatkan Lagi Untuk rekan-rekan semua Yang ini beternak Ayam kampung Di lahan yang tempit Tanpa bau Jadi cara-cara Yang bisa kita terakukan Seperti itu tadi Ada beberapa langkah Yang bisa kita gunakan Yaitu Misalnya Menggunakan sistem Kandang bertingkat Untuk peternakannya Kemudian Menggunakan Pakan fermentasi Untuk mengurai Mengurangi bau Untuk Meningkatkan penyerapan Nutrisi Kemudian Membersihkan kotoran Setiap hari Dan bisa juga Dengan Cara Menggunakan Magot BSF Sebagai Pengurai Kohe Atau kotoran Ayam Nah itulah tadi Rekan-rekan semua Apa yang bisa Saya sampaikan Pada kesempatan Kali ini Saya berharap Informasi ini Bermanfaat Untuk rekan-rekan semua Terima kasih Telah mengikuti Video saya Sampai selesai Sampai bertemu Pada video-video Selanjutnya